Respons PSSI Usai Indonesia terpilih jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U-2-3. Ini kata PSSI Usai Indonesia terpilih sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U-23-2024. Skuad Timnas U-22 Indonesia alumnus SEA Games 2023 sudah harus bersiap menjalani kualifikasi Piala Asia U-23-2024. Euforia kemenangan Garuda Muda di ajang SEA Games 2023 harus segera berlalu. Kejuaraan ini wajib dipersiapkan serius oleh Garuda Muda. Event tersebut bakal dilaksanakan pada 4-12 September 2023. Kualifikasi Piala Asia U-23-2024 bakal diikuti oleh 46 negara dan dibagi dalam 11 grup. Hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik yang berhak lolos ke Piala Asia U-23-2024 di Qatar. Namun, AFC juga memberikan kabar gembira bagi Indonesia pada ajang ini. Indonesia dipastikan jadi salah satu dari 11 tuan rumah yang ditunjuk oleh AFC. Karena itu, Garuda Muda punya keuntungan besar pada kualifikasi Piala Asia U-23-2024 mendatang. PSSI pun angkat suara mengenai isu ini. Menurut anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani, pihaknya belum menentukan venue pertandingan. Pasalnya, penunjukan Indonesia baru saja diumumkan oleh AFC sendiri. Sejauh ini Indonesia belum pernah lolos ke putaran final Piala Asia U-23-2024. Pada edisi terakhir, Indonesia harus kalah dari Australia pada babak kualifikasi. Turnamen Piala Asia U-23-2024 sendiri bakal dilaksanakan di Qatar. Turnamen tersebut juga sekaligus jadi ajang kualifikasi menuju ajang Olimpiade 2024 di Paris. Namun, perjuangan Garuda Muda sepertinya sedikit berat untuk mendapatkan tiket menuju Olimpiade. Pasalnya, Garuda Muda harus finis sebagai tiga besar di ajang Piala Asia U-23-2024. Meski begitu, masih ada peluang bagi Indonesia untuk kembali lolos ke ajang tersebut. Terakhir kali Indonesia lolos pada ajang Olimpiade 1956 di Melbourne, Australia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!